Intro Beliau satu-satunya wanita yang mendapatkan salam langsung daripada Allah SWT Kenapa demikian? Dan beliau wanita yang sangat ismewah Tidak pernah terjadi di dunia Seorang wanita yang setia kepada suaminya Seperti Syedah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW Pertama kali beliau Kawin dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad umurnya masih 25 tahun Belum diangkat menjadi Rasul Maka apa yang ucapkan Syedah Khadijah kepada Nabi Muhammad Wahai Muhammad Engkau kini sudah menjadi suamiku Maka mulai saat ini Rumahku ini, rumahmu Hartaku, hartamu Dan aku adalah budak perempuan Beliau ucapkan Yang semacam itu bukan cuma ucapan bualan Tapi dibuktikan Semenjak beliau menjadi istrinya Nabi Muhammad Semua karirnya ditinggalkan semuanya Difokuskan kehidupannya hanya untuk Nabi Muhammad Nabi Muhammad diberikan hartai yang banyak Diberikan ini Sudah kokan, dipinjamkan Silaturahmi Sampai ketika Nabi Muhammad dianggap menjadi seorang Nabi dan Rasul Beliau sudah tidak punya Sampai suatu waktu Di selah-selah dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau pernah ketika masuk ke rumah Syedah Khadijah, Syedah Khadijah sedang menyusui Syedah Fatima Begitu dia melihat Tertegun Matanya Karena apa? Ternyata air susu yang diminum oleh Syedah Fatima Berwarna putih Bercampurkan merah Kenapa? Karena beliau Sekeluarga Nabi Muhammad Dan Syedah Khadijah Dan Syedah Fatima Tidak makan tiga hari Sehingga tidak keluar lagi Air susu yang berwarna putih Disa saat itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menegaskan air mata Tertegun Tapi setelah itu Seperti kebiasaannya Setelah selesai Syedah Fatima Diletakkan Tidur Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti kebiasanya Tidur di atas pangkuan Syedah Khadijah Ketika dia tidur terlulap Tiba-tiba Syedah Khadijah Meneteskan air mata Yang menyebabkan Nabi Muhammad Bangun kamarnya Ketika dia bangun Dia melihat Syedah Khadijah Dan karena menangis Maka dia tanya Wahai Khadijah Engkau menyesal Karena telah mengawini aku Apa jawabannya? Tidak Wahai Khasih Tidak Wahai Khasihnya Allah Aku menangis Karena dulu Waktu aku kaya Karena dulu Waktu aku berpengaruh Karena dulu Waktu aku punya Aku kerahkan Semua yang aku punya Untukmu Untuk dakwamu Sekarang aku tidak punya apa-apa Aku yang membantumu Aku tidak punya apa-apa Kalau penyesalan itu Ya Rasulullah Untuk anggap Aku menyesal Karena telah mengawinimu Dengarkan perkataanku Kalau seumpama Aku sudah meninggal dunia Sementara Engkau masih membutuhkan biaya Engkau tidak mendapatkan biaya itu Galilah kuburanku Ambillah tulang belulangku Rakitlah Gunakan untuk sampanmu Untuk jadikan sebagai rakitmu Untuk perjalanan dakwamu Kalau kau mau Pergilah ke pasar Juallah Dan hasil perjualannya Kau gunakan Untuk biaya dakwah Sina khadijah buka jemak Bualan saya Sampai detik-detik Akhir umurnya Ketika beliau Dalam keadaan Sakaratul maut Yang bahkan beliau Tersenyum pun Sudah tidak bisa Yang dengan Tersatian Nabi Muhammad Dan sumpahnya Nabi Muhammad Demi Allah Seumur hidup Aku tidak pernah melihat Sina khadijah Melakukan suatu tindakan Mengucapkan suatu ucapan Yang membuat hatiku risau Dan galau karenanya Demi Allah Aku tidak pernah menginginkan Sesuatu untuk dilakukan Oleh Sina khadijah Kecuali sebelum Aku utarakan Beliau sudah melakukannya Untukku Beliulah Ketika beliau Dalam keadaan Menanggung rasa sakit Yang luar biasa Ketika sekarang Terlalu maut Maka beliau Meletekkan air mata Di depan Sina khadijah Yang hanya berdoa Yang menjaganya Sina khadijah Di saat itulah Ketika melihat Tetesan air mata Maka Sina khadijah Berkata kepada Ibu undanya Ibu Engkau merasakan sakit Karena sakit Tapi aku menangis Kami memikirkan Ayahmu Kalau aku sudah meninggal Siapa akan Masakan untuk ayahmu Siapa akan Mencucikan baju Untuk ayahmu Siapa akan Menyenangkan Hati ayahmu Siapa akan Menghilangkan Bundah ayahmu Makasih Fatimah berkata Ibu Semua yang kau lakukan Awak akan melakukan Untuk ayahmu Subhanallah Sehingga pantas Setelah Fatimah Dijuluki oleh ayahnya Ummu Abiha Ibu dari ayahnya sendiri Setelah Sina khadijah Meninggal dunia Semua yang lakukan Rasulullah Khadijah Semua yang lakukan Rasulullah Fatimah Subhanallah Di saat-saat Beliau sedang berkeluk Kesah semacam itu Tiba-tiba terdengar Suara ketukan Yang sangat halus Tidak keras Tidak mengagetkan Mereka Begitu kedengaran Suara ketukan Yang sangat halus Tersebut Maka langsung Isi rumah itu Sina khadijah Sina khadijah Mereka Ayahmu datang Bangunkan aku Bangkitkan aku Sina khadijah Duduk sudah tidak kuat Tapi minta Bila Fatimah Supaya ditopang Dengan lututnya Supaya kelihatan Seakan akan Dia duduk Yang tadinya Wajahnya bersenyum Saja tidak bisa Dipaksakan untuk tersenyum Sehingga ketika Nabi Muhammad datang Melihat Sina khadijah Dan keadaan Semacam itu Dikiranya oleh Nabi Muhammad Sina khadijah Dan keadaan Sudah baik Sudah enakan Mereka dari Muhammad Kalau begitu Aku akan meneruskan Dakwahku Dia keluar kembali Setelah keluar Beberapa langkah Kedepan Tiba-tiba Sina khadijah Membuka lagi pintunya Dan memaginya Abah Abah ibu Sudah Dalam dunia Sampai detik-detik Akhirnya Tidak mau melihat Nabi Sina khadijah Inilah ahlak Ahlul baik Ini ahlak Dia diajarkan Nabi Muhammad S.A.W. Kepada anaknya Kepada istrinya Semuanya berkorban Atau kapan Beriritunya S.A.W. 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 Terima kasih.